Intro Prediksi Line Up Indonesia vs Arab Saudi Timnas Indonesia akan bertemu dengan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Simak prediksi susunan pemain Indonesia vs Arab Saudi Indonesia bentrok melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah Jumat 6 September 2024 Pertandingan tersebut akan kick off pukul 01.00 waktu Indonesia Barat Namun Indonesia tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Arab Saudi Ada beberapa pemain kunci yang harus absen Di posisi penjaga gawang, Sinteyong belum bisa memainkan Martem Pais Besar kemungkinan Hernando Ari yang akan tampil di bawah Mister Gawang Di lini pertahanan, ST tidak dapat menurunkan Justin Hubner Hubner absen lantaran terkena akumulasi kartu kuning Dalam formasi 3-4-3, ST diperkirakan akan memainkan Rizky Rido, Jai Itzes, dan Sandy Wolves di lini pertahanan Sedangkan lini tengah tampaknya bakal diisi Tom Haye dan juga Nathan Joao Keduanya akan bahu-membahu dengan Calvin Pernodong dan Asnawi Mangku Alam di posisi wingback Di lini tengah sepertinya tidak ada perubahan Trio Marcelino Ferdinand, Ragnar Urad Bangu, dan Rafael Struik akan menjadi pilihan utama Begitulah prediksi susunan pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Dan untuk prediksi skor akhir, Timnas Arab Saudi 2 dan 2 untuk Timnas Indonesia Ini alasan Justin Hubner absen lawan Arab Saudi Timnas Indonesia akan menjalani laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2024 Untuk pertama kalinya, skuad Garuda bakal melawan Arab Saudi Namun Justin Hubner tidak bakal tampil dalam laga penting tersebut Kenapa? Arab Saudi menjamu Indonesia pada matchday pertama ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Yang akan digelar di King Abdullah Sports City Stadion, Jeddah, Kamis 5 September 2024 Hubner sendiri ikut dalam persiapan laga tersebut di Arab Saudi Dan masuk dalam daftar pemain berjumlah 26 orang tersebut Namun pik berusia 20 tahun itu belum bisa ikut bermain karena akumulasi kartu kuning Hubner baru akan bermain membela Timnas saat menjamu Australia pada 10 September mendatang Dual dengan Australia tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelaro Bung Karno, Jakarta Selain Hubner, sejumlah pemain lini belakang lainnya juga harus absen diantaranya Jordi Ahmad dan Alkan Banggot Keduanya juga tak masuk skuad Jordi Ahmad diketahui saat ini sedang cedera hingga belum bisa merumput Sementara Alkan Banggot sudah termasuk dalam pilihan Shinta Young karena diduga mangkir dari panggilan Timnas Indonesia dalam laga sebelumnya Absennya dua pemain tersebut membuat stok pemain belakang berkurang Rizky Ridho, Muhammad Ferrari dan Jay Ikses jadi andalan dan harus biasa bermain maksimal Diharapkan tak ada hal buruk yang terjadi pada para pemain tersebut STY bilang peluang Indonesia lolos piala dunia hanya 30% Pelatih Timnas Indonesia Sinteong atau STY menyebut peluang Tim Merah Putih lolos langsung ke piala dunia 2026 hanya 20 hingga 30% Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi piala dunia setelah menempati posisi kedua di grup F pada putaran kedua Tim Garuda lolos bersama Irak yang keluar sebagai juara grup F Timnas Indonesia merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melangkah ke babak ketiga Yang berarti tahapan final untuk memperebutkan tiket lolos langsung ke piala dunia 2026 Di putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia, Tim Merah Putih menempati grup C atau grup yang paling berat Karena dihuni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China Dua tim teratas grup C akan langsung lolos ke piala dunia 2026 Sintiang pun menyadari Timnas Indonesia berada di grup neraka Untuk itu, ST menilai peluang Indonesia lolos langsung ke piala dunia 2026 hanya 20 hingga 30% Kita sebenarnya berada di grup neraka Jika memperhatikan lebih jauh, bisa dibilang kesempatan lolos langsung hanya 20 hingga 30% Ucap STA dikutip dari Youtube Timnas Indonesia Rabu 4 September Sebenarnya buat kita ini bukan hal mudah, tapi sebaliknya hal sulit Tapi jika mampu finish peringkat 3 atau 4, saya rasa kami bisa lolos ke babak berikutnya Saya akan berusaha Kata STA menambahkan STA menilai saat ini banyak negara yang lebih kuat dengan dibela pemain-pemain muda Sekarang banyak tim yang lebih kuat Dan karena kita tim yang berisi pemain muda, kita bisa terus berkembang dan mendapatkan hasil 5 tahun ke depan Itu yang selalu saya yakini Kata STA Mantap! Martin Pes bisa debut saat Indonesia Fest Arab Saudi Martin Pes dipastikan bisa debut membela Timnas Indonesia melawan Tuan Rumah Arab Saudi Kepastian itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji Dalam pernyataannya, Sumarji menyebut Kepastian itu didapat setelah match koordinatian meeting MC di Jeddah Rabu 4 September 2024 Pes yang sebelumnya disebut terlambat didaftarkan Ternyata sudah bisa memperkuat Indonesia dalam laga selanjutnya Squad Garuda dijadwalkan di Jamu Arab Saudi pada match day pertama Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 di Nihari, WEB Tapi tetap keputusan langsung menurunkan Pes atau tidaknya bergantung pada Sinta yang selaku pelatih kepala Hari ini sudah selesai kegiatan MCR untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Pes bisa dimainkan di laga tersebut Kata Sumarji dalam pernyataannya Ia pun mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh penggemar atas doa dan dukungan Usaha federasi untuk memperjuangkan Martin Pes akhirnya berbuah manis Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Arik Tohir atas usaha yang sudah dilakukan untuk bisa membuat Martin Pes bisa dimainkan secepatnya Tutur Sumarji Sebelumnya Pes disebut baru bisa debut saat Tinas Indonesia menjamu Australia pada 10 September Sebab pendaftaran pemain laga Arab Saudi vs Indonesia ditutup pada 5 Agustus Sedangkan Martin Pes baru disahkan bisa membela Indonesia pada 18 Agustus Pengadilan arbitra seolahraga CIS mengabulkan banding PSSE buat Pes yang sebelumnya sempat terganjal regulasi FHFA Media Arab Saudi soal Indonesia ke Piala Dunia Media Arab Saudi menaksir peluang Timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 di tengah persaingan sengit fase ketiga Bapak Kualifikasi